assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daun-daun yang tidak kita pakai kita potong kita buang aja ya nah seperti ini jadinya ya dan inilah batang yang kita pilih untuk kita setek ya dan kita juga mempunyai contoh hasil setek kita yang sudah berhasil tumbuh akar ya dari tanaman jengkol seperti ini contohnya teman-teman nah kelihatan ya ini akarnya sudah kelihatan seperti ini ya nah ini dia akar dari tanaman jengkol nah ini masih keadaan kita sungkup ya seperti ini dia oke nanti ini akan kita buka penyungkupnya dan ini akan kita lakukan tutorialnya dulu ya teman-teman ya dan langsung aja kita akan lakukan tutorial dari penyetekan tanaman jengkol ini ya dan yang terutama teman-teman ya ini tadi batangnya sudah kita pilih dan ini harus kita bersihkan dulu bagian batang yang akan kita olesi dengan obat setek ya oke ini kita bersihkan dulu ya ini kita potong oke setelah kita potong seperti ini teman-teman dan ini boleh langsung kulitnya ini kita kita bersihkan kita sayat ya kita sayat kulit luarnya nah kita penyayatannya tipis aja seperti ini ya teman-teman oke setelah seperti ini kelihatan ya teman-teman setelah seperti ini kulit ini kita sayat lagi di bagian kulitnya kita sayat memanjang ya nah ini mata tunasnya boleh kita buang aja ya mata tunasnya oke dan ini kita sayat juga oke memanjang seperti ini ya penyayatannya oke teman-teman ini langsung aja ya nah ini obat seteknya kita siapkan seperti ini ya kita campur dengan air dan ini boleh langsung aja kita oleskan dengan obat setek oke kita oleskan hingga merata nah setelah merata seperti ini teman-teman ini kita tinggal menunggu kering ya ini kita biarkan dulu selama 3 menit obat ini akan kering dan kita tinggal melakukan penanamannya ya setelah obatnya kering ya oke seperti ini teman-teman ya hingga merata kita oles hingga merata seperti ini dan kita tunggukan sekitar 3 menit oke teman-teman kita lanjut ya ini tadi obat seteknya kita tunggu selama 3 menit dan sekarang dia sudah kering seperti ini ya nah ini sudah kering dan ini boleh langsung aja ya kita tanam dan ini teman-teman yang kita siapkan adalah ini tanah pupuk dan juga sekampadi yang sudah kita campur ini ya sekampadi basah dan juga sekampadi kering kita campur jadi satu ya seperti ini dan ini media sudah lembab ya teman-teman jadi kita nanti waktu penyungkupan tidak perlu lagi untuk menyiram karena medianya sudah lembab ya nah seperti ini ya sudah basah medianya oke ini langsung aja kita isi nah ini boleh kita langsung kita tancapkan seperti ini nah langsung aja kita penuhkan nah seperti ini teman-teman ya oke ini sudah penuh dan ini kita tinggal menyungkupnya ya nah kita sungkup seperti ini ya teman-teman ya nah ini kita ikat dengan karet ya bawahnya oke seperti ini ini sudah selesai ya teman-teman dan ini kita tempatkan di tempat yang teduh ya jangan terkena langsung dengan sinur matahari dan ini kita tinggal menunggu nanti sekitar satu bulan dan dia akan berhasil tumbuh akar seperti contoh yang sudah kita punya seperti ini ya teman-teman ya ini sudah berhasil tumbuh akar seperti ini ya dan ini akarnya sudah kelihatan dan ini kita tinggal menunggu kan pindah media ke media yang lebih besar ya ini akan kita pindah oke seperti ini ya teman-teman ya dan ini daun-daunnya masih kelihatan sehat ya nah subur ya daunnya masih hijau seperti ini nah ini hasil setek kita selama satu bulan sudah berhasil tumbuh akar seperti ini oke buat teman-teman ini tips dari kita cara untuk penyetekan tanaman jengkol ya dan buat teman-teman jika ingin mencobanya seperti di video kita kali ini silahkan ya dan buat teman-teman jika ingin tahu obat setek apa yang kita gunakan silahkan komen di kolom bawah nanti komennya akan kita balik satu persatu oke buat teman-teman terima kasih sekali lagi telah menonton videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh